Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Yang terhormat Bapak Wakil Presiden RI Bapak H.M. Yusuf Kala Yang saya muliakan Para Hakim Konstitusi Yang terhormat Para Menteri Kabinet Kerja Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Serta Pimpinan TNI dan Polri Hadirin sekalian Yang saya muliakan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya Segala sesuatu Datangnya dari Allah Dan segala sesuatu itu Akan kembali kepadanya Saya mengawali sambutan ini dengan kalimat Innalillahi Karena saya meyakini Bahwa suatu jabatan Pada hakikatnya Merupakan ujian yang diberikan Kepada hambanya Oleh karena itu Jika seseorang menghadapi suatu ujian Maka hanya kepada penciptanya Tempat ia mengadu Dan memohon pertolongan Bapak Wakil Presiden Para Hakim Konstitusi Dan hadirin Yang saya muliakan Dalam perspektif agama Jabatan Hakim Didudukan sebagai jabatan yang mulia Sehingga seorang hakim Diibaratkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi Yang berhak untuk memutus perkara Dan menentukan nasib seseorang Atau suatu kaum Dalam perspektif teori kedaulatan Jabatan Hakim Merupakan jabaran dari teori kedaulatan Tuhan Yang menyeimbangkan teori kedaulatan lainnya Yaitu kedaulatan rakyat Yang dimanifestasikan Dalam lembaga parlemen Dan kedaulatan raja Yang dimanifestasikan Dalam lembaga eksekutif Dengan kebenangan yang dimilikinya Hakim Bahkan dapat membatalkan Apa yang telah menjadi keputusan Lembaga parlemen Atau lembaga eksekutif Jika menurut pertimbangannya Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut Dianggap melawan hukum Atau merugikan orang banyak Dengan kebenangan besar yang dimilikinya Maka seorang hakim Harus menjaga kemuliaan dirinya Dan jabatannya Agar dapat dipertanggungjawabkan Tidak hanya di dunia Namun di akhirat kelah Karena putusan yang diambil seorang hakim Tidak hanya ditujukan Untuk menegakkan hukum semata Melainkan sekaligus Untuk menegakkan keadilan Sebagaimana diatur Dalam pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 Hal tersebut Sejalan dengan amanah Allah Dalam firmanya surat An-Nisa ayat 58 Apabila kamu menetapkan hukum Di antara sesama manusia Maka hukumlah Dengan adil Untuk itu Seorang hakim Harus hati-hati Dalam menyampaikan pandangan Dan putur katanya Di samping Serta halus menjaga pula Tingkah lakunya Salah satu ciri kemuliaan Seorang hakim adalah Satunya kata Dengan perbuatan Saya Memiliki kesamaan pandang Dengan hakim konstitusi terdahulu Yang mulia Profesor Muktifajar Esha Beliau mengatakan Bahwa hakim adalah Pekerjaan yang sepi Seorang hakim Harus merelakan dirinya Untuk jauh dari Hirupiku kehidupan sosial Dan media Ia harus lela Untuk bekerja Dalam sunyi Dan keheningan Untuk menjaga dirinya Agar dapat memutus Setiap perkara Dengan hati Dan jiwa yang bersih Saya meyakini Bahwa untuk mencapai Suatu putusan Yang berkeadilan Tidak cukup Hanya bersandar Kepada kemampuan Intelektualitas semata Namun Kecerdasan spiritual Dengan selalu memohon Pertolongan dan bimbingannya Dalam sunyi dan keheningan Juga merupakan Bagian dari ihtiar Yang tidak kalah pentingnya Dalam dunia hukum Dan peradilan Seringkali Kita melihat Adanya upaya Untuk membangun Skenario Rekayasa Bahkan tipu muslihat Untuk memenangkan Sebuah perkara Padahal Segala Skenario Rekayasa Maupun tipu muslihat Tentu Tidak ada berguna Hal ini Sesuai dengan Janji Allah Dalam surat Al-Isra Ayat 81 Yang berbunyi Yang benar telah datang Dan yang batil telah lenyap Sesungguhnya Yang batil itu Adalah sesuatu Yang pasti lenyap Untuk itu Dalam memperjuangkan keadilan Harus ditempu dengan cara-cara yang baik Sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Yang diperjuangkan Pada hakikatnya Dalam setiap agama apapun Prinsip dan nilai kebenaran Harus selalu menjadi pegangan Seperti halnya Termuat dalam perjanjian lama Imamat 19 Dan dalam kitab Bagafat Gita Seloka 4 Memang Memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Bukanlah suatu hal yang mudah Bukan hanya prosesnya yang tidak mudah Namun memperjuangkannya pun Memiliki resiko yang berat Sejarah telah menceritakan kepada kita Tentang filsuf Yunani Bernama Sokrates Yang rela dihukum mati Karena memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Yang diakininya Meski saat ini Apa yang dikemukakan Sokrates Terbukti kebenarannya Namun di sisi lain Ia rela Mematuhi hukuman pada masa itu Dan menerima hukuman mati Dengan cara meminum racun Karena ajarannya yang dianggap Bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup Pada masanya Hadirin yang saya muliakan Jabatan hakim dalam konsep Islam Sering disebut sebagai qadi Yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab Dalam menjelaskan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umatnya Dalam konsep hukum Islam Jabatan qadi Bukan merupakan jabatan yang ditujukan Bagi orang atau kelompok Orang yang menghendaki Atau meminta Jabatan tersebut Ditujukan bagi orang yang memenuhi syarat Dan kualifikasi tertentu Mengingat beban amanah Maupun risiko Yang harus ditanggungnya Jabatan hakim Tak layak jika diisi oleh orang yang memiliki ambisi Untuk mengejar jabatan Orang yang mengejar kedudukan dan jabatan Memiliki kecenderungan mengabaikan hak orang lain Tidak amanah Bahkan Tidak tertutup kemungkinan Berbuat hianat Bahkan jika hakim Dituju dengan ambisi Mengejar jabatan Maka dikhawatirkan Ia jauh dari hidayah Dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang sahabat Menghadap Rasulullah Untuk meminta Sebuah jabatan Rasulullah menolaknya Dan mengangkat sahabat lainnya Untuk menduduki jabatan tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Demi Allah Sesungguhnya kami Tidak akan menguasakan tugas ini Termasuk hakim Kepada orang yang memintanya Atau Orang yang berambisi menjabatnya Hadith Riwat Tuhari Muslim Jabatan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Sesuai firman Allah Dalam surat Ali Imran Ayat 26 Yang berbunyi Kulillahuhumma Malikal mulki Tutil mulka Mantasha Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan Engkau berikan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki Sebelum mengakhiri Sambutan ini Ijinkanlah saya Untuk menyampaikan Terima kasih dari lubuk hati yang amat dalam Kepada Yang Mulia Dr. Arief Hidayat Yang selama ini Membimbing saya Dengan tulus dan ihlas Selama saya menjadi wakil ketua Membantu Mendampingi beliau Saya belajar banyak Tentang kehidupan Tentang filosofi kehidupan dari beliau Sekali lagi Terima kasih Yang Mulia Selanjutnya Saya mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Panitra Para pejabat struktural dan fungsional Serta seluruh pegawai kepanitraan Dan sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Saya Dan kami semua menyadari sepenuhnya Dukungan kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Amat sangat dibutuhkan Dan akan menentukan kelancaran pelaksanaan tugas Dan kebenangan Mahkamah Konstitusi Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Memberikan kekuatan Memberikan perlindungan Dan menunjukkan jalan lurus dan benar kepada kami Dan kepada kita semua Untuk melanjutkan Karya dan pengabdian terbaik Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Mengakhiri sambutan ini Ijinkanlah saya mengutip Pidato Abu Bakas Siddiq Radiyallahu Anhu Ketika beliau Ditunjuk Sebagai Khalifah Beliau mengatakan Aku telah terpilih Di antara kalian Dan aku bukan orang terbaik Di antara kalian Andai kata benar Ikuti aku Andai kata Aku salah Ingatkanlah aku Demikian yang dapat saya sampaikan Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton